Dok, bagaimana mengatasi orang dengan demensia yang berhalusinasi seperti meminta pulang padahal sedang di rumah sendiri? Jadi pada orang yang demensia itu memang kadang-kadang sering mengemukakan hal yang tidak benar gitu ya. Tidak sesuai dengan realita maksud saya. Contohnya begini, pulang dong, ayo pulang yuk, ayo pulang yuk. Minta pulang-pulang terus gitu, padahal saat itu lagi di rumah gitu ya. Atau itu gimana sih ada perampok tuh, ayo kita hati-hati tuh ada perampok, ada maling di rumah. Padahal enggak ada apa-apa gitu. Nah kan sering muncul ini perlu diluruskan enggak gitu ya, perlu dirasionalisasikan enggak gitu. Kita perlu memberikan argumentasi bahwa itu enggak ada maling, bahwa enggak ada rampok gitu. Nah sebenarnya begini, gejala yang disampaikan berupa menceritakan hal yang tidak benar itu mungkin halusinasi. Nah bila memang demikian, keyakinan yang tidak benar itu, kalau kita mau koreksi pada pasien yang demensia, mungkin 2 menit, 3 menit kita memberikan penjelasan, dia faham gitu, ngerti. Oh jadi enggak ada ya? Enggak ada maling ya? Oh jadi kita sekarang sudah di rumah gitu ya? Eh sudah selesai. Tapi ingat, dia ada demensia. Nanti 5 menit kemudian, dia akan menyampaikan hal yang sama lagi. Ayo pulang, ayo pulang. Penjelasan yang tadi sudah diberikan dan dia sudah faham, lupa. Lawang demensia kan? Nah jadi, daripada kita menghabiskan energi untuk menjelaskan dan kemudian memberikan rasionalisasi atau beradu argumentasi untuk hal tersebut, itu akan melelahkan. Karena tidak akan pernah ada habisnya. Jadi sebaiknya saran saya, ya dicoba untuk ditanggapi dengan halus, kemudian kita coba distract gitu. Misalnya, oh mau pulang ya? Ya deh, kita telepon taksi dulu ya. Nah sambil telepon taksi, mah ayo kita ke meja makan, minum teh dulu yuk. Nah kita bikin teh, kita beri madu, atau kita dudukkan, kita pura-pura mencari gelasnya yang agak lama gitu, sampai kemudian kita ngobrol dan kita alihkan perhatiannya, kita bicarakan hal yang lain, sampai dia lupa tenang ide pulang gitu. Atau, kita harus ganti baju dulu nih, kan naik taksi nanti gak enak, kita kalau pakai baju dasar, kita pilih baju dulu yuk. Nah kemudian kita mengajak ke lemari, kemudian kita pilih-pilih baju, dan kemudian kita distract gitu. Ini baju ini belinya di mana ya Maya? Lu ini kok cantik warnanya, cocoknya sama yang mana ya? Kita alihkan pembicaraan itu. Sehingga akhirnya kemudian dia lupa tentang ide pulang itu. Jadi, bagaimana kreativitas kita, bagaimana kita mengenal keluarga kita yang dengan demensia itu, juga ikut berperan untuk bisa menyederhanakan proses seperti yang tadi yang gak sesuai dengan kenyataan itu. Terima kasih telah menonton!